Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Channel Caronyo. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus penjumlahan di Excel. Yaitu Sum Sum If Dan Sum Ifs Oke, kita langsung ke pokok pembicaraan. Untuk mengetahui penggunaan dan apa yang membedakan tiga fungsi Microsoft Excel yang tadi sudah disebutkan, maka saya sudah menyiapkan sebuah tabel data DUMI yang berisi daftar nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, pendidikan, dan jumlah penghasilannya. Dan, saya juga menyiapkan tiga pertanyaan yang merupakan kondisi-kondisi yang akan menunjukkan kapan masing-masing rumus tersebut akan digunakan. Pertanyaan pertama, berapa jumlah total gaji karyawan? Pertanyaan kedua, berapa jumlah total gaji karyawan laki-laki? Dan yang ketiga, berapa jumlah total gaji karyawan perempuan dengan jabatan manajer? Tiga pertanyaan tersebut sama-sama meminta jumlah, akan tetapi akan membutuhkan tiga rumus yang berbeda. Kita akan membahas rumus mana yang sesuai dengan setiap pertanyaan, dan akan mengulas cara penggunaannya satu per satu. Untuk pertanyaan pertama kita memerlukan rumus sum. Rumus ini sudah cukup umum digunakan. Pertanyaan kedua membutuhkan rumus sum if. Dan yang ketiga membutuhkan rumus sum if. Mari kita ulas cara menggunakan rumus-rumus tersebut. Pertanyaan pertama, menanyakan jumlah keseluruhan gaji karyawan tanpa terkecuali, atau tidak ada kriteria apapun yang membatasi. Untuk itu maka kita cukup menggunakan rumus sum, yang merupakan rumus penjumlahan paling umum. Caranya, ketik sama dengan sum, lalu buka kurung. Kemudian blok kolom gaji yang akan dihitung. Nantinya, keseluruhan gaji karyawan dalam rentang sel yang kita blok ini akan dijumlahkan. Setelah sudah di blok semua, kita bisa langsung tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban pertanyaan pertama, jumlah gaji karyawan seluruhnya adalah 626 juta rupiah. Berikutnya untuk pertanyaan kedua. Kita akan menggunakan rumus sum if. Perbedaannya dengan pertanyaan pertama adalah, pada pertanyaan kedua ada kriteria yang membatasi penjumlahan, yaitu hanya menghitung gaji karyawan laki-laki saja. Untuk menghitungnya, kita ketik rumus sama dengan sum if, buka kurung. Karena pertanyaan kedua ini dibatasi kriteria jenis kelamin, yaitu laki-laki, maka kita blok kolom jenis kelamin. Setelah semua di blok, ketikan titik koma. Kemudian kita ketik kriteria pembatas, yaitu laki-laki. Jangan lupa apit dengan tanda petik. Lalu ketik lagi titik koma. Dan terakhir blok kolom gaji karyawan yang akan kita jumlahkan. Jika semua sel dalam kolom gaji selesai di blok, tekan enter. Nah, sekarang pertanyaan jumlah gaji karyawan laki-laki dalam tabel tersebut sudah terjawab. Yaitu sebesar 341 juta rupiah. Berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan ketiga, berapa gaji karyawan perempuan dengan jabatan manajer dalam tabel tersebut. Dalam pertanyaan tersebut ada dua kriteria pembatas, karyawan berjenis kelamin perempuan, dan jabatannya adalah manajer. Baiklah, langsung saja kita gunakan rumus sum ifs. Ketik sama dengan sum ifs, dan buka kurung. Lalu kita blok seluruh sel dalam kolom gaji karyawan. Setelah semua di blok, ketikan titik koma. Selanjutnya kita blok rentang sel yang memuat kriteria pembatas pertama. Karena yang menjadi kriteria pembatas pertama penghitungannya adalah perempuan, maka yang harus kita blok adalah kolom jenis kelamin. Setelah semua di blok, batasi formula dengan titik koma. Kemudian ketik kata yang menjadi kriteria pembatas, yaitu perempuan, dalam tanda petik. Setelah membatasi formula dengan titik koma lagi, kita blok kolom yang memuat kriteria kedua, yaitu kolom jabatan karyawan. Setelah titik koma, kita ketik kriteria pembatas kedua, yaitu manajer, apit dengan tanda petik. Jika sudah selesai kita tinggal tekan enter. Apabila formula yang kita ketik tidak keliru maka akan keluar hasil perhitungan. Nah, jumlah gaji karyawan berjenis kelamin perempuan dan menduduki jabatan manajer telah didapatkan. Jumlahnya adalah 98 juta rupiah. Dengan demikian ketiga pertanyaan sudah kita jawab dengan menggunakan tiga rumus yang berbeda. Sum untuk menjawab pertanyaan jumlah gaji yang tidak dibatasi oleh kriteria apapun, Sumif untuk pertanyaan yang dibatasi hanya oleh satu kriteria, dan Sumif untuk menjawab pertanyaan yang dibatasi dua kriteria. Sebagai catatan, Sumif juga bisa menghitung jumlah sebuah rentang nilai yang dibatasi lebih dari dua kriteria, bisa tiga kriteria, empat kriteria, dan seterusnya. Dengan menguasai rumus-rumus tersebut kita akan dapat lebih cepat dan mudah dalam menghitung jumlah nilai tertentu dalam suatu tabel tanpa harus memisah-misahkan nilai yang akan dihitung tersebut. Terutama penguasaan rumus Sumif dan Sumifs. Karena untuk jenis pertanyaan pertama, menghitung jumlah seluruh nilai dalam sebuah rentang sel tanpa dibatasi oleh kriteria apapun, kita bahkan dapat melakukannya dengan lebih mudah lagi. Kita bahkan tidak perlu mengetik rumus secara manual. Hanya dengan menggunakan fitur AutoSum yang disediakan di Excel, perhitungan sudah bisa dilakukan. AutoSum bisa juga menggunakan kombinasi tombol keyboard. Tekan dan tahan tombol ALT, lalu tekan tombol sama dengan. Nah, kolom-kolom penghasilan karyawan secara otomatis telah dijumlahkan tanpa kita harus mengetik rumusnya secara manual. Bahkan jika kita memanfaatkan fitur format as-tabel, penggunaan AutoSum ini juga akan memunculkan beberapa rumus otomatis lain, seperti mencari nilai rata-rata, nilai terbesar, atau nilai terkecil dalam rentang sel. Rumus-rumus tersebut akan muncul dalam menu drop-down yang tinggal dipilih jika kita membutuhkannya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, jika ada kekurangan atau saran silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Tidak ada salahnya untuk klik subscribe, like jika konten ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.